Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Serna Rulyati kali ini saya mau unboxing sebuah produk namanya daily fresh bisa kelihatan ya dari sini ya ini unboxing cukup besar ya lihat seperti ini dan saya mau infoin kalau ini bukan produk dusdusan.com ya jadi jangan cari produk ini di dusdusan karena ini bukan produknya tapi produk ini adalah produk yang air-air ini paling large di tempat saya karena banyak banget yang nyari banyak banget yang minta buat arisan apa sebabnya karena gini dalam satu box produk ini isinya itu banyak ada 11 ukurannya juga besar-besar bahannya juga aman bagus ya tebel juga sudah nggak bau juga terus kemudian fungsinya banyak bisa dijadikan buat toples buat tempat sayuran di kulkas buat tempat ikan atau apapun ya seperti itu dan juga ada banyak varian warnanya disini di boxnya itu warnanya bisa lihat disini ada merah hijau dan toska kebetulan yang mau saya unboxing ini yang warna toska ya ini bukan warna biru ya biasa banyak yang salah mengartikan melihat kalau itu warna biru dari pada warna toska mungkin karena efek kameranya aja penasaran kan kita buka aja ya oke kita bongkar isinya ini banyak ya disini disini ada ininya ya ada ukuran-ukuran dan isinya turunkan dulu kita bongkar sama-sama oke seperti ini ini warna toska ya teman-teman ya bukan warna biru ya jadi jangan sampai salah lagi disini ada tiga tutup kemudian ada tutup lagi saya keluarkan dulu tutup-tutupnya ini produk dari GBU ya teman-teman ya GBU itu nama pabriknya wah banyak ya oke ini banyak lumayan banyak ya teman-teman ya karena dia tuh lumayan banyak jadi sebagian saya taruh disini aja ini kita bongkar wah gak susah ya dibongkarnya ya masih seret gitu nah ini juga kita bongkar nah seperti ini oke kita taruh disini ya teman-teman ya nah banyak kan nah ternyata di dalamnya sini nih masih ada lagi tuh masih ada lagi kan jadi banyak isinya oke saya taruh disini disini tadi juga ada lagi satu nah isinya tuh ada 11 spesies ya teman-teman ya jadi banyak banget ini yang panjang nih saya suka ini tempat-tempat yang panjang ini nih bisa dipakai buat tempat ikan ayam gitu ya dipungkas ya atau di freezer ya saya gak selesai ya dibongkar ya ini ini karena memang eh saya tuh saya tuh sudah banyak menjual ini tapi saya sendiri itu belum pernah buka secara detail kayak gini biasanya saya cekin secara ini aja oke disitu ada tutupnya kita bongkar dulu ya kita bongkar dulu ya semua maaf ya agak sabar ya teman-teman ya gak sabar ya ini di depan eh ya masih selesai ya tadi secara saya mau bongkar dulu apa gak jadi gak surprise oke oke sekarang sudah terbongkar semua sudah terbongkar semua ini seperti ini ini saya tumpuk aja disini ya sebagian karena disini tempatnya cukup nah kan tinggi banget oke jadi seperti ini isinya ini ada 11 spesies banyak banget macem-macemnya eh untuk yang paling besar ini kapasitasnya 4000 ml jadi ini 4 liter ya ini tuh eh tinggi ya tinggi teman-teman ya bisa dipakai buat naro ayam ini ayam satu ekor masuk nih jelas masuk ikannya 2 kg masuk ini aja ya yang kedua tempat yang kedua ini kapasitasnya 3000 ini berarti dibawahnya beda 1 liter ya sama ini ya 3000 terus yang ketiga ini kapasitasnya 2000 yang 2000 ini yang setengahnya ya nah seperti itu kemudian eh yang ini yang panjang ini toples panjang ini kapasitasnya 2000 li 2950 maaf saya gak begitu harapan 2950 ini bisa ditaruh buat dua ini ya dua ini bisa ditaruh buat tempat kupuk rengginang seperti itu ya terus buat tempat kupuk buat tempat rengginang buat tempat jajanan yang ukuran itu besar-besar ya ini saya menurut sama seperti topres-topres saya yang sebelumnya dia cukup banyak ruangnya ya kapasitasnya juga cukup besar terus apalagi ini selanjutnya disini ada yang dibawahnya ini kapasitasnya 1950 ml ini juga masih cocok buat ditaruh cemilan-cemilan yang agak besar-besar ya teman-teman ya eh lumayan karena dia enak kita ngambil itu enak ya seperti itu buat tempat kalau teman-teman punya jualan misalnya jualan eh kopi-kopi milkshake milkshake seperti itu nah itu bisa dipakai dan ini ada dua ini ada dua ada dua ya kemudian yang selanjutnya ukuran yang lebih kecil lagi itu adalah 1500 ml eh sebenarnya di belakangnya sini ukurannya juga sih 1500 ml ya dan yang terakhir ini ada dua dua yang paling kecil itu ukurannya 1000 ml jadi yang ini itu satu liter ya yang paling kecil aja ukurannya itu satu liter ya teman-teman yang besar ya ternyata ini bisa dipakai buat tempat kue-kue kering seperti itu ya yang kacang-kacangan seperti itu tentunya juga dia dia lentur seperti ini ya teman-teman ya lentur nah desainnya seperti itu ini pabrikan dari GPI nah di bagian belakangnya sini teman-teman bisa melihat di sini ada lambang food grade kemudian PP5 artinya itu produknya itu bisa eh ini tuh aman untuk di aman untuk tempat makanan kemudian di sini PP5 tuh plastiknya juga aman di sini ada kapasitasnya 1500 ml ya dan di sini ada made in Indonesia jadi ini asli produk Indonesia oke seperti banyak pepatah mengatakan cintai pepatah tagline ini mengatakan cintai produk Indonesia seperti itu nah daily fresh ini juga ada dalam dua warna berbeda lagi ya selain warna toska ini ada juga dalam warna merah dan hijau lime jadi hijau lime yang seger itu sama ini yang toska dan merah kebetulan yang saya unboxing ini yang warna toska nah buat teman-teman yang merasa bingung sama warnanya diingat ini bukan warna biru tapi warna toska nah dimana teman-teman bisa mendapatkan produk ini nah untuk saat ini memang produk ini bisa dijual bebas dimana aja dan juga umum karena ini bukan produkluslusan.com jadi kebetulan saya juga menjualnya ini bisa beli di saya nanti saya masukkan deskripsi blog WA saya jadi deskripsi blog WA saya ya nanti bisa langsung WA ke saya untuk pembelian produknya tapi lumayan ya harganya hanya dua ratusan keatas aja sudah dapat 11 produk 11 pieces maksud saya 11 tempat yang bisa dipakai macam-macam kompleks ini ada banyak ada 1 2 3 4 5 6 7 8 toplesnya sendiri aja ada 8 ya jadi kalau lebaran teman-teman enggak perlu cari toples-topes yang lainnya lagi karena ini sudah pas ya sudah pas sudah cocok sudah bisa meramaikan ruang tamu teman-teman semua dan wadah-wadahnya ini yang banyak ini bisa juga dipakai buat tempat ikan ayam bumbu-bumbu atau apapun ya bisa buat pakai tepung makaroni yang lainnya peralatan-peralatan peralatan peralatan dapur atau mungkin bahan makanan di kulkas kalau teman-teman juga punya usaha jualan maksudnya jualan es es campur ataupun es apapun itu nah ini bisa juga dipakai buat tempat cinjau buat tempat agar-agar buat tempat mutiara dan yang lainnya nah banyak banget ya fungsinya ya untuk tempat pernik juga bisa untuk tempat aksesoris juga bisa tempat cemilan anak juga tempat perkakas untuk suami yang suka ini ya ngebengkel yang suka bertukar sendiri seperti itu jadi panjang banget ya fungsinya ya nah oke itu dia unboxing saya pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di unboxing produk pada kesempatan berikutnya jangan lupa untuk komen like dan share video ini dan juga subscribe channel saya ingat ya kalau subscribe itu gratis maka subscribe sekarang juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh